Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan saya Dea di galeri Senapan Angin ya Untuk kalian yang di rumah gimana kabarnya Semoga baik-baik saja Saya selalu dilancarkan seginya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Kali ini saya akan mereview Senapan Angin Predator Linjani ya Untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa Oke saya akan mulai mereviewnya dari bagian depan sampai bagian belakang ya Dan saya akan membahas dari bentuk laras dan juga panjang larasnya Untuk larasnya ini, larasnya itu menggunakan laras beja simples ya Dan pastinya larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong Ini tuh yang dinamakan serombong ya Dan untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm Alurnya 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 12 cm Aldenya 14 cm Dan di ujung laras ini Di ujung laras ini itu pastinya ada penutup laras ya Penutup larasnya itu bisa dibuka Penutup laras itu sebenarnya sebagai variasi ya Dan bisa juga itu kalian ganti menggunakan peredam Dan di setiap pembeliannya Galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam Yang super senyap OD38 Intinya kalian kalau suka yang senyap-senyap Itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam ya Intinya peredamnya itu besar banget Dan pastinya ODnya sudah OD38 Dan untuk tabungnya, tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc ya Bukan tabung DSM tapi tabung Venom Dan di antara laras dengan tabung pastinya sudah dilengkapi dengan cincin laras Di sini itu sudah dilengkapi dengan satu cincin laras ya Yang fungsinya itu untuk memperikat dan mempererat antara laras dengan tabung Sehingga laras dengan tabungnya itu tidak akan goyang ya Dan kalian kalau gunakan untuk berburu itu akan tepat sasaran Misal di sini itu tidak dilengkapi dengan cincin laras Itu laras dan tabungnya itu akan goyang-goyang Dan untuk kalian kalau gunakan untuk berburu itu tidak akan tepat sasaran Makanya di sini itu dilengkapi dengan satu cincin laras Agar memperikat dan mempererat antara laras dengan tabung Dan untuk pengisian angin Untuk pengisian anginnya ada di sini ya Dan untuk pengisian anginnya itu sudah menggunakan mini kupler Dan untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP Intinya mudah banget karena sudah menggunakan mini kupler Dan untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin Itu pastinya ada di manometer ya Manometernya ada di sebelah sini Ada di kebalikan dari pengisian angin Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya semisal apa anginnya sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi ya Jangan sampai di nolkan Biar senapan anginnya itu tetap awet Dan pastinya tabungnya tidak mudah bocor Intinya itu jangan sampai di nolkan Dan juga jangan dilebihkan Agar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet ya Oke selanjutnya itu saya akan membahas ke bagian chamber ya Untuk chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC ya Dan di tengah-tengah chamber itu sudah ada pengisian peluru Dan pengisiannya itu bisa kalian isi dengan magajin Juga bisa kalian isi dengan single suit Ini pengisiannya itu sesuai selera kalian ya Bisa kalian isi dengan single suit Juga bisa kalian isi dengan magajin Dan di atas chambernya ini sudah dilengkapi dengan lay mounting atau penaruh teleskop ya Dan untuk bagian tarikan Tarikannya itu ada di sebelah chamber ya Ini itu tarikannya Dan tarikannya pastinya sudah menggunakan tarikan seat lever Sudah tidak lagi menggunakan tarikan grandel ya Sehingga itu lebih mudah banget saat kalian gunakan untuk berburu Dan pastinya ringan banget karena tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Dan untuk triggernya Triggernya ada di bawah sini ya Untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger max Sudah tidak menggunakan trigger klasik lagi pastinya ya Ini sudah menggunakan trigger max Ini yang mudah banget karena itu sudah menggunakan trigger max Dan untuk setelan power Untuk setelan powernya ada di dalam sini ya Karena ininya itu bisa kalian lipat Dan kalian itu bisa lihat setelan powernya ada di dalam sini Bisa dilipat seperti ini ya Dan di dalamnya itu sudah dilengkapi dengan setelan power Dan untuk setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga putar ke kanan big game Yang kecil itu yang small game Yang besar yang big game ya Intinya itu kalian jangan sampai kebalik Oke selanjutnya saya akan membahas ke bagian belakang ya Kita bahas ke bagian popor Untuk popornya ini menggunakan popor maju mundur ya Tidak menggunakan popor klasik Tapi sudah menggunakan popor maju mundur Popornya itu bisa diunturkan seperti ini Dan juga kalian bisa majukan seperti ini Intinya mudah banget ya Dan di belakang popor itu pastinya sudah dilengkapi dengan sandaran bahu Dan sandaran bahu ini terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersender Dan pastinya ampuk banget karena sandaran bahu ini itu Pembuatannya dari karet mentah Intinya itu nyaman banget ya Saat kalian gunakan untuk bersender Oke selanjutnya itu saya akan membahas Tentang harga senapan angin Predator Rinjeni ini ya Untuk harga senapan angin ini itu hanya 4 juta saja ya Dan pastinya itu sudah free on care di seluruh Indonesia Kecuali Maluku dan Papua Dan di harga segitu itu kalian sudah mendapatkan senapan angin yang super bagus ini Dan kalian sudah mendapatkan bonus-bonusnya Di antara bonusnya itu ada 7 bonus ya Dan bonusnya itu ada Tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magajin, peredam, dan juga STKS Intinya bonusnya ada 7 bonus banyak banget kan Intinya itu cepat-cepat kalian order jangan sampai kehebisan senapan anginnya Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini Kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya pastinya ada 2 cara ya Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat Untuk cara COD itu gampang banget ya Kalian itu bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi keseriusan Anda Dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like untuk kritik dan saran Tulis di kolom komentar Saya dia pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh